Pertemuan yang dilakukan oleh Bang Dasko dan juga Habib Rizik di tengah manuver politik yang dilakukan oleh partai politik menjelang pilkada. Apakah berkaitan juga dengan kontestasi politik atau bagaimana Bang Habib? Kebetulan saja, waktunya adalah menjelang pilkada. Tapi dalam pertemuan tersebut tidak dibahas soal politik praktis, apalagi soal pilkada daerah manapun. Kita membahas hal-hal umum, hal-hal yang sifatnya normatif soal bagaimana besok pemerintahan Pak Prambowo, Mas Gibran, bisa membuat program-program untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Jadi secara garis besar kami menyerap aspirasi dari Habib Rizik. Kita tahu beliau adalah ulama besar yang tentunya juga punya pandangan-pandangan kebangsaan yang menurut kami sangat bagus. Masukan-masukan beliau kemarin, itu akan kami sudah dan akan kami sampaikan ke Pak Prambowo. Tapi Bang Habib, itu kan bicara secara garis besar, bicara soal maunya Indonesia ke depan akan seperti apa. Tapi kalau bicara spesifik soal Jakarta, ada nggak Bang Habib? Maunya Jakarta seperti apa, kemudian pertarungan pilkadanya yang diharapkan seperti apa, ada nggak dibincangkan dengan Habib? Tidak ada bicara khusus ya, soal politik daerah mana. Nah, yang kita bicara, kita bicarakan adalah secara umum. Baik, kita akan menuju langsung ini. Kebetulan juga sudah bergabung bersama kami. Ada wasekjen PA212, Bang Novel, Bang Mugmin. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya memakai nama wakil ketua Kuhab Apa. Karena wasekjen lagi transisi jabatan. Oke, baik, nanti kita akan previsi ya untuk jabatan itu. Terima kasih sebelumnya. Bang Novel langsung saja, betul nggak ketika kemarin pertemuan antara Gerindra, Bang Dasko dengan Habib Rizik Sihab ini tidak membahas mengenai spesifik soal pilkada? Itu betul nggak? Sama sekali setitik pun nggak dibahas. Dan kita mungkin lupa atau bagaimana nggak tahu. Karena masih banyak perbincangan-perbincangan. Masalah temuk kangen aja. Masalah Habib Burrahman yang menyampaikan bahwa ini doa Habib Rizik dan para ulama yang baru dikabulkan 2019. Dan itu di aminkan oleh memang Habib Rizik. Memang Habib Rizik sudah menyampaikan bahwa banyak ulama yang sampai saat ini belum tarik doanya. Belum tarik doanya 2019, Habib Rizik ditanya, ini 2024 Prabowo jadi presiden. Kata Habib Rizik, antum-antum semua udah tarik dong, belum doanya dari 2019? Belum, yaudah sekarang jadi presiden. Jadi sebenarnya rasa kangen, rasa untuk bersyukur karena presiden Prabowo terpilih. Karena memang saya sampaikan beberapa waktu lalu di TV One bahwa Pak Prabowo ini adalah perjuangan. Perjuangan 2-1-2, kemudian juga Anies 2-1-2, bahkan ada 2-1-2 di kubu 03. Jadi kita reuni. Nah, asal pertemuan ini yang memang saya pertama dihubungin oleh Ahmad Dhani. Yang memang Ahmad Dhani, saya pengacaranya, kemudian juga saya pengacara di akta. Akta itu tadi Bang Habib Burrahman sebagai dawan pembina, advokat cinta tanah air. Jadi inisiator pertemuan ini Gerindra? Kenapa? Inisiator pertemuan kedua orang ini? Sebenarnya gak ada inisiator. Mengalir begitu saja. Tapi kan biasanya kalau bertemu kan pasti ada mengajak duluan biasanya. Enggak, jadi gini saya dihubungin nama Ahmad Dhani untuk musilaturahim. Karena kan saya memang sebagai pengacaranya, saya juga di akta musilaturahim sama Habib Rizik. Oke lah, begitu kita sambut, oke sekalian aja. Saya hubungin Bang Ajis tuh. Bang Ajis ini ada Ahmad Dhani untuk mau ketemu silaturahim sama Habib Rizik. Kemudian, oh yaudah kita agendakan saja menjadi pertemuan resmi. Ini pertemuan antara DPP, FPI dengan DPP Gerindra. Jadi otomatis mengalir begitu saja diterima. Yaudah sampai terjalin pertemuan itu. Jadi gak ada inisiator, gak ada siapapun alami gara-gara Ahmad Dhani menyampaikan ini silaturahim. Ya itu kita sambut baik, ya kemudian terjadilah pertemuan apa yang tadi saya sampaikan. Yaitu pimpinan-pimpinan pusat, alit-alit politik Gerindra dengan pimpinan-pimpinan DPP, daun pimpinan pusat, front persaudaran Islam. Oke baik, sekarang kita akan menuju ke Mas Burhan, Prof Burhan. Kalau kita melihat pertemuan di antara keduanya, Gerindra, petinggi elit Gerindra dengan Habib Rizik ini. Apa yang mungkin bisa kita potret dari sudut pandang politiknya? Apakah ini ada kaitannya dengan pilkada 2024 ini? Karena tadi sudah dibantah bahwa ini gak ada kok ngomongin soal pilkada? Atau mungkin ada hal lain? Antara Pak Prabowo dengan Habib Rizik, ini unik. Kalau kita flashback ke belakang, hubungan keduanya jauh. Sudah terjadi sebelum Pak Prabowo akhirnya terpilih sebagai Presiden Februari 2024. Jadi relasi Pak Prabowo dengan Habib Rizik itu sudah terdeteksi sejak lama. Dua pemilu Presiden sebelumnya, plus pada waktu pilkada Jakarta. Tetapi keunikan hubungan ini, itu makin bertambah terutama ketika di 2024 Pak Prabowo maju melalui rute lain yang berbeda dengan rute yang selama ini dipakai. dengan tanda kutip ya, memanfaatkan Pak Habib Rizik. Kalau dua pilpres sebelumnya kan jelas, Pak Prabowo satu koalisi dengan Pak Habib Rizik Sihab. Tetapi di 2024, itu rutenya berbeda. Pak Habib Rizik justru disinyalir mendukung calon presiden yang lain. Nah, jadi pertemuan yang kita lihat beberapa waktu lalu antara Pak Habib Rizik Sihab dengan Pak Dasko maupun Pak Habib Rokman. Ini Habib yang lain ya, Habib Rokman. Itu menyimpulkan banyak hal. Pertama dari sisi timing. Timingnya menjelang dua peristiwa penting. Pertama adalah serah terima jabatan presiden terpilih 20 Oktober yang akan datang. Yang kedua, pilkada. Terutama di 27 November 2024. Terutama lagi di wilayah Jakarta. Nah, untuk yang pertama tadi kan minimal kita sudah mendapat informasi. Ada ekspektasi dari kedua belah pihak. Yang misalnya win-win ya, antara Pak Habib Rizik maupun antara kubu Pak Prabowo kalau keduanya minimal mencapai kesepahaman terkait dengan jalannya pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan. Nah, yang kedua. Nah, ini yang saya kira masih belum terkonfirmasi. Apakah pertemuan tersebut ada kaitannya dengan pilkada Jakarta? Nah, memang belum diakui secara eksplisit. Tetapi pertemuan itu sendiri mampu setidaknya memulihkan hubungan yang sempat, tanda kutip ya, kurang lancar terutama di Pilpres 2024. Jadi pertemuan tersebut penting, terutama buat kedua belah pihak. Kubu Pak Habib Rizik Sihab bisa tenkutip menitipkan agendanya buat pemerintahan Prabowo ke depan. Agendanya sudah disebut beberapa, diantaranya adalah apa yang diklaim tidak menjalimi umat Islam nantinya. Yang kedua, kubu Pak Prabowo juga bisa berharap banyak dari Pak Habib Rizik agar tidak, tanda kutip ya, menjadi pengganggu di pemerintahan yang akan datang. Jadi, menurut saya ini pertemuan yang win-win dari kedua belah pihak. Oke, baik. Nanti kita akan konfirmasi kepada kedua narasumber kami, Bang Novel dan juga Bang Habib. Apakah betul kira-kira ada bicara soal dibantu begitu supaya kompak nanti dengan pemerintahan berikutnya atau supaya juga nanti ada kaitannya yang perlu dikonfirmasi sekali lagi. Apakah ada kaitannya dengan pilkada yang di depan mata dan apa sih sebetulnya pesan dari Habib Rizik ini, Pemirsa? Sesaat lagi kita akan bahas. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.